Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVRI dimanapun anda berada Salam jumpa untuk kita semua Kali ini kembali hadir bersama saya Najwa Zaduba Dalam Dialog Kaltara Bicara Bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara Dengan tema persiapan arus mudik Nataru Dan tentunya di sebelah kiri saya Sudah ada Bapak Andi Nasuha Selaku PLT Kadis Perhubungan Kalimantan Utara Ya makasih mak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya Bapak Andi Baik Tentunya hari ini hari-hari yang begitu Menyibukkan Bapak Andi dalam proses persiapan Nataru Betul sekali Ya Pemirsa Jelang momentum Nataru 2023 Tentunya akan menjadi Antisipasi pada masyarakat Untuk terjadinya lonjakan arus mobilitas masyarakat Dalam penggunaan transportasi Saat ini saya bersama dengan Bapak Andi Akan membahas sejumlah informasi terkait persiapan arus mudik Natal Tahun Baru 2023 Baik Bapak Andi Untuk prediksi puncak arus Natal Tahun Baru 2023 saat ini seperti apa? Kalau Natal Tahun Baru 2022 sampai 2023 ini kita prediksikan puncak arus mudiknya itu di tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember Dan kita juga untuk memprediksi untuk arus mudiknya di tanggal 31 sampai dengan tanggal 1 itu yang kita harapkan Nah Kita yang Itu prediksinya kita seperti itu Dan kita berharap semua kegiatan Natal dan Tahun Baru kali ini berjalan dengan lancar Bersama dengan tim kita ada dari pihak Polda maupun dari pihak Dinas Perhubungan dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan kegiatan kita ini Baik dari sejumlah prediksi apakah ada titik-titik tertentu yang memang dititik beratkan untuk menjadi fokus dari Dinas Perhubungan Agar di prediksi puncak arus tersebut dapat kita selesaikan agar tidak terjadi penumpukan seperti itu Pak Kalau penumpukan kita tidak terlalu khawatir kalau di Kalimantan Utara yang kita khawatirkan di Natal dan Tahun Baru kali ini Daerah yang rawan kecelakaan dan titik-titik yang daerah rawan kecelakaan yang kita antisipasi Jadi utamanya jalur dari Tanjung Selor menuju Berau Kenapa kita bilang begitu mengantisipasinya? Karena daerah ini jalur utama untuk pasokan logistik kita Seperti misalnya pasokan terhadap minyak dengan gas yang dari Berau ke sini itu tidak bisa sama sekali terhambat Karena kita sangat membutuhkan pasokan minyak dan gas untuk melayani Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung maupun Kabupaten Malinau Selebihnya masalah pasokan sembako seperti daging ayam, sayur mayur dan sebagainya itu masih kita mengharapkan pasokan dari profesi tetangga kita yaitu Kabupaten Berau Baik, dari titik-titik tersebut menjelang Natal, apakah ada treatment khusus Pak agar tetap lancar semuanya Pak? Kalau kita setelah lancar kita senantiasa saling berkoordinasi utamanya teman-teman dari Polda Kaltara maupun dari Satker Jalan Karena jalan dari Berau menuju Tanjung Selor ini adalah jalan nasional yang kita tahu itu kewenangannya pemerintah pusat Jadi kita berharap Satker Jalan minimal dan kita juga sudah berkoordinasi minimal menempatkan alat-alat berat Apabila terjadi longsor atau semacam jalan rusak atau apa, segera dibaikin agar jalur transportasi kita dari Berau menuju Tanjung Selor Tetap lancar agar saudara-saudara kita yang mau merayakan Natal dan Tahun Baru kali ini berjalan dengan aman, lancar dan nyaman Begitu pula untuk jalur dari Tanjung Selor menuju ke Tanah Tidung, menuju ke Malinau, begitu pula dari Malinau ke daerah Salang Itu kita perhatikan kemarin kita sudah melakukan survei bersama dan ada beberapa titik-titik yang kita antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan atau kemecetan yang cukup berarti bagi kita semua Baik Pak, untuk potensi pergerakan moda transportasi dalam Nataru 2023 sendiri seperti apa Pak? Kalau yang pergerakan yang kita antisipasi sangat signifikan yaitu transportasi sungai atau air Utamanya jalur yang dari Tanjung Selor menuju Tarakan, kita tahu Tanjung Selor menuju Tarakan atau Tarakan menuju Tanjung Selor itu kan Kita tahu Tanjung Selor itu kan ibu kota provinsi Jadi, utamanya banyak yang menggunakan moda transportasi ini untuk keluar dari Kalimantan Utara Jadi, kita berharap ini tetap lancar dan kita tetap berkoordinasi dengan semua stakeholder baik itu GAPASDAP, Dinas Perhubungan Kabupaten Kota maupun dari teman-teman dari TNI Polri untuk memperlancar ini Dan siap apabila terjadi lonjakan penumpang kita siapkan angkutan apa namanya antisipasi ekstra angkutan menuju ke Tarakan dan menuju keluar Tarakan seperti itu Baik Pak, infrastruktur sendiri dari perhubungan, Dinas Perhubungan, antisipasi untuk arus mudik pada Natal Tahun Baru 2023 itu seperti apa Pak? Kalau infrastruktur kita sudah siap semua, kita ini ada 8 pelabuhan yang melayarnya speedboat kita tiap hari 22 unit diantaranya melayari dari Tarakan menuju Tanjung Selor Nah, kemudian begitu pula dengan sarana untuk bandara kita Ini ada 8 unit kita buka, buka semua baik di Tanjung Selor, Tarakan, di Nunukan, di Krayan maupun di Longampung seperti itu kita buka Termasuk pelabuhannya ada 2 pelabuhan yang menghubungkan keluar seperti kapal Pelni yang melayari dari Nunukan, Turun Taka dan Malundung seperti ini Kalau untuk kapal-kapal kayu kita ada 27 unit agar pasokan sembako kita berjalan dengan lancar Itu kita buka semua agar pelayanan sembako di 5 kabupaten kota tetap berjalan dengan lancar seperti itu Baik, terima kasih Pak Andina Suha, sesaat lagi kita akan menuju beri iklan terlebih dahulu Nanti kita akan kembali di segmen selanjutnya Baik pemirsa TVRI, Dialog Kalatara Bicara Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Kalatara Bicara Halo Sobat Digital, aku Mudi Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini Ayo segera beralih ke TV digital Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-up box ke TV analogmu Yuk coba lihat sekarang Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya Ayo segera beralih ke TV digital Bersih, jernih, canggih Ya pemirsa Kalatara Bicara, terima kasih Anda masih bersama kami Tentunya masih di sebelah kiri saya bersama dengan Bapak Andi Nasuhab Melanjutkan dengan perbincangan kita tadi Bapak Andi Telah Pak Andi jelaskan dari titik-titik mana untuk infrastruktur dari Dinas Perhubungan Untuk mengantisipasi Nataru 2023 Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ada di sejumlah pelabuhan, terminal dan lain sebagainya Apakah mereka sudah mengkoordinasi ke pihak Dinas Perhubungan terkait perkembangan, progres saat ini Pak? Betul, mereka yang mitra kita tetap berkoordinasi dengan kita Utamanya yang pelaku transportasi Seperti misalnya Gabas Dap untuk yang melayarnya angkutan transportasi perairan Mereka tetap berkoordinasi dengan kita Begitu pula teman-teman dari PT Pelni, KSOP Maupun dari teman-teman dari pelaku maskapai Mereka tetap berkoordinasi dan apabila ini dirasa lonjakan penumpang cukup signifikan Mereka semua siap menambah ekstra Misalnya pesawat ekstra pelai Terus kalau kapal mereka siap menambah Demikian juga untuk daratnya Perumdamri siap menambah ekstra angkutannya apabila diperlukan seperti itu Baik, untuk progres sekarang Apakah mereka sudah mengkonfirmasi bahwa sudah mulai terlihat lonjakan Atau masih seperti biasanya saja Pak? Kalau progresnya seperti yang kita lihat Di Pelabuhan Kayan 2 ini yang kita lihat tadi pagi Kita sudah tempatkan posko kita di sana Itu sudah mulai terjadi lonjakan Dan bahkan calon penumpang ada yang tidak kebagian tiket Datang pagi, kadang-kadang siang baru berangkat Karena yang namanya big season Pasti ada yang kebagian tiket, ada yang tidak Nah itu yang kita lihat Kalau misalnya sudah terlalu banyak yang tidak kebagian tiket Insya Allah kita akan antisipasi dengan penambahan armada kita Teman-teman dari Gapas Dap, gabungan asosiasi pelaku usaha transportasi dano dan penyeberangan Begitu luar biasa sinergisitas antara dinas perhubungan Provinsi Keltara dan juga mitra-mitranya Pak Baik Pak Birsa dan juga Pak Adi Mungkin setelah kita membahas sedikit masalah arus puncak lalu lintas Nataru 2023 Mungkin untuk ram ceknya sendiri Pak Mungkin ini Pak Birsa dirubah pada saran bagaimana yang sudah dipersiapkan oleh dinas perhubungan untuk persiapan Nataru ini Oh ya, seperti yang kami sudah jelaskan yang lebih awal Kita ini ada ram ceknya ada tiga Ada tiga tempat Pertama itu untuk kegiatan transportasi air Kita ram ceknya kita mulai sejak tanggal 16 kemarin Yang kita awali di Pelabuhan Kayan 2 Kita adakan ram cek bagi kesiapan pelaku usaha transportasi melaksana mengoperasikan armadanya Jadi ram cek itu ada dua jenis Pertama itu kita periksa kelaikan administrasinya Seperti surat izin berlayarnya dan lain sebagainya Dan kedua yang lebih utama masalah kesiapan alat keselamatan mereka Pada saat berlayar Seperti light jacket atau pelampung Apakah sudah cukup layak dipakai dan lain sebagainya Termasuk alat pemadam api ringan atau apar Semua tersedia di sana Termasuk alat untuk apabila terjadi apa-apa di pelayaran Bisa dipecahkan langsung secara otomatis kacahnya Termasuk alat navigasi yang lebih utama Alat navigasi seperti GPS Kemudian alat komunikasi seperti radio Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Termasuk kita juga periksa Kenyamanan dan fasilitas yang ada di situ Seperti toilet apa Mereka semua kita periksa Agar calon penumpang yang akan berlayar Baik itu untuk tujuan Natal dan Tahun Baru Maupun untuk tujuan berlibur Calon penumpangnya pada saat berlayar Akan merasa nyaman sampai ketujuan seperti itu Baik Demikian juga untuk ram cek Barusan tadi kami juga bersama dengan teman-teman Polda Jasa Raharja maupun Perum Damri melakukan ram cek Terkait kesiapan armadanya untuk dioperasikan pada saat Natal dan Tahun Baru ini Mereka kita ram cek Seperti yang saya bilang tadi Masalah administrasi dengan alat keselamatan Nah ditambah lagi teman-teman dari BNN Di BNN melakukan tes urin Agar semua faktor keselamatan Baik faktor manusia maupun faktor kendaraan Dapat terjamin Nah alhamdulillah dari tiga sampel yang kita uji Teman-teman dari Polda Semuanya negatif Cuma yang kita dapatkan Faktor yang biasa Ada yang kita tidak perkenankan untuk beroperasi Seperti masalah kelaikan bannya Kausan bannya Karena ada standar bannya Kalau akan dioperasikan Baik menuju ke KTT maupun Samarinda Harus ada standarnya Itu yang kita suruh ganti Sebelum mereka beroperasi Dan demikian juga untuk Ram cek yang ada teman-teman di bandara Mereka juga akan ram cek Dan teman-teman informasi dari teman di bandara Yang kebetulan di bandara Jowata Posko utamanya Mereka melakukan ram cek Dan ada waktu-waktu tertentu Mereka uji Uji tes masalah narkoba Baik pilot maupun kru pesawat Dan itu sementara dilakukan seperti itu Baik Pak Andi Tadi Pak Andi sudah menjelaskan Ada beberapa Menyinggung sedikit persyaratan-persyaratan Ketika berangkat Berarti ya Bagaimana Pak Untuk mungkin bisa lebih detailnya Apa saja syarat perjalanan terkait Perekayasa lalu lintas Untuk persiapan Nataru tahun 2023 ini Yang jelas Kita kan ada tiga Muda air Muda darat Nah kita tetap mengacu ke Surat edaran Apa namanya Tim penanggulangan COVID Yaitu surat edaran nomor 24 tahun 2022 Maupun surat edaran dari Menteri Perhubungan tahun 82 Nomor 82 tahun 2022 Tentang persyaratan perjalanan Hampir sama semua harus minimal Sudah dipaksin Vaksin ketiga sampai poster Bagi anak yang usianya di bawah 18 tahun Minimal dua kali Itu sudah kita terapkan Dan itu juga ada di Peduli dinungi Terus kemudian Masalah Yang lain Kita tetap Sesuai dengan Apa SOP kita Yang akan dilaksanakan Seperti ini Harapan kami Agar di Natal Dan tahun baru Di momen Natal Dan tahun baru 2022 Dan 2023 Seluruh masyarakat Yang akan Menggunakan moda transportasi Baik untuk keperluan Ibadah Maupun Berlibur Semua merasa nyaman Aman Dan Selamat Itu yang moto kita Dari perhubungan Seperti itu Baik Pak Andi Terima kasih Pak Andi Kita akan Jedabrik sebentar lagi Pak Andi Nanti kemudian kita akan Kembali segmen selanjutnya Ya Pak Mirsa Tadi kita sudah membahas Lebih detail lagi Tentang persiapan Arus mudik Atau arus selalu lintas Jelang persiapan Natal 2023 Tetap bersama kami Hanya di Dialog Kaltara Bicara Halo Aku Modi Sobat digitalmu Kamu tahu nggak Kalau siaran TV analog Akan diganti menjadi digital Caranya gampang banget loh Kamu hanya perlu Menginstal Set Top Box Ayo Ikuti Modi Siaran TV digital Membuat gambar televisimu Menjadi lebih bersih Tidak hanya bersih gambarnya Siaran TV digital Juga lebih jernih suaranya Terus membangun Infrastruktur Telekomunikasi di wilayah Tertinggal Terdepan Dan keluar Selain membuat gambar Lebih bersih Dan suara lebih jernih Teknologi TV digital Juga lebih canggih Ayo Kita kembali ke lab Ayo Segera bermigrasi Kesiaran TV digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih teknologinya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Dalam dialog Kaltara Bicara Kita selanjutnya Akan melanjutkan Pembahasan yang Begitu luar biasa Mengenai Persiapan Arus Lalu Lintas Menjelang Nataru 2023 Baik Pak Andi Tadi sudah Pak Andi Jelaskan secara detail Dan juga Mungkin masyarakat di rumah Sudah jelas dan paham Tentang bagaimana Persyaratan Dan juga nanti Prediksinya Kedepannya Seperti apa Nah sekarang mungkin Himbauan Dari Pak Andi Apakah ada Himbauan khusus tertentu Jelang Nataru ini Pak Kalau dari kami Kita senantiasa Menghimbau Kepada Calon penumpang Yang akan Menggunakan Moda transportasi Dimanapun Yang pertama Apabila ingin Bepergian Yang pertama Masalah Keamanan Di rumah kita Dipastikan Semua Kondisi rumah kita Berjalan dengan bagus Pintu dan jendela Ditutup rapat Termasuk mungkin Masalah Kebakaran Kita antisipasi Seperti itu Dan bagi calon penumpang Kita berharap Apabila ingin Menggunakan Moda transportasi Baik itu Darat Laut Dan udara Semestinya Jauh-jauh Sebelumnya Sudah dipersiapkan Kenapa kita bilang Dipersiapkan Jangan sampai Pada saat baru Berangkat Sudah Memesan tiket Otomatis itu Akan Mengalami kesusahan Demikian juga Apabila ingin Berlibur Diharapkan Jangan terlalu Membawa banyak Barang Karena itu Akan mengganggu Proses Proses selanjutnya Utamanya Yang ada mungkin Kalau di speedboat Barangnya terlalu banyak Akhirnya nanti Akan terkendala Akan menyusahkan Termasuk Apabila punya Anak kecil Anak kecil Senantiasa Calon Pengguna Transportasi Senantiasa Menjaga Keamanan Dan kenyamanan Dari keluarganya Utamanya Mungkin yang Di speed Jangan terlalu ini Karena Kita tidak tahu Yang namanya Keselamatan itu Harus betul-betul Kita Utamakan Seperti agar Semua selamat Sampai tujuan Yang sesuai dengan Yang diinginkan Seperti itu Untuk sampai saat ini Apakah ada Hambatan yang sudah Menjadi laporan Dari Mitra-mitra Dari Dinas Perhubungan Terkait Arus Lalu Lintas Persiapan Nataru ini Pak Sampai saat ini Ini kan sudah Hari pertama Hari pertama Nataru Tanggal 19 Dan kita Berakhir Tanggal 3 Januari 3 Januari Alhamdulillah Sampai hari ini Wilayah Kalimantan Utara Untuk hambatan Tidak terlalu signifikan Baik bagi Calon pengguna Maupun pengguna ini Tidak terlalu signifikan Yang kita Antisipasi Yaitu Kalau barang Ya betul-betul Dijaga Karena Yang namanya Momen Nataru ini Pasti melibatkan Banyak orang Ya Masing-masing Harus menjaga Barang bawaannya Utamanya Yang membawa Anak kecil Jangan sampai Apa Lepas Dari Pantauan Masing-masing Keluarganya Seperti itu Baik Terima kasih Pak Andi Mungkin yang Jadi terakhir Ya Pak Andi Apa Harapan Atau Apa harapan Pak Andi Untuk Stakeholder Seluruh Stakeholder Mulai dari Masyarakat Sampai dengan Pemerintahan Dalam Menyambut Nataru 2023 Agar Arus Lalu Litas Tetap Aman Dan juga Lancar Harapan kami Dari Dinas Perhubungan Dalam Rangka Momen Menghadapi Natal Dan tahun Baru Tahun 2022 Dan 2023 Kali ini Kita berharap Kepada Pengguna Jalan Maupun Ini Agar Tetap Mematuhi Keselamatan Berkendara Terus Pengguna Pengguna Moda Transportasi Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Karena Indonesia Masih Belum Hilang Yang namanya Virus Covid-19 Kita Tetap Memakai Mematuhi Protokol Kesehatan Kemudian Yang tidak kalah Pentingnya Kita Senansiasa Mengecek Semua Kelengkapan Dari Kendaraan Kita Apakah itu Masih layak Dipakai Atau Tidak Kalau Untuk Angkutan Umum Insya Allah Kita Pastikan Apabila Kita Sudah Melakukan Ram Cek Itu Pastikan Semua Berjalan Dengan Aman Lancar Itu Yang Kita Sudah Laksanakan Bagi Pengguna Calon Pengguna Jalan Silahkan Menikmati Liburannya Silahkan Menikmati Natal Dan tahun Barunya Yang penting Kali Ini Tetap Happy Dan Menikmati Semua Perjalanan Yang Ada Makasih Baik Pak Untuk Transportasi Sendiri Misalnya Pak Pribadi Transportasi Pribadi Kalau Tadi Untuk Transportasi Umum Sudah Mulai Dilakukan Ram Cek Bagaimana Untuk Para Pemirsa Yang Melakukan Perjalanan Transportasi Menggunakan Kendaraan Pribadi Kalau Kendaraan Pribadi Kan Setiap Setiap Melakukan Perjalanan Kita Himbau Himbau Kepada Seluruh Pelaku Perjalanan Utamanya Yang Menggunakan Roda 2 Maupun Roda 4 Yang Ada Di Kaltara Ini Senantiasa Mengecek Semua Faktor Keselamatan Dari Kendaraannya Sebelum Dilakukan Dan Jangan Lupa Pintu 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 Jendela Seluruh Rumah Harus Diutamakan Dijaga Dan Diingatkan Agar Begitu Meninggalkan Rumah Kembali Ke rumah Lagi Dalam Keadaan Aman Dan Nyaman Terima Terima Ucapkan Terima Kasih Atas Pemirsa Yang Masih Sampai Saat Ini Setia Bersama Kami Selamat Sore Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai